Kewajiban ke-6 dari 7 kewajiban kita kepada Al-Quran adalah mengajarkannya. Setelah kita melakukan dulu, mengajarkannya. Kalau kita mengajarkan sesuatu yang kita tidak lakukan, nanti orang protes. Melakukan sendiri tidak bisa, tapi mengajarkan orang misalnya. Kalau bahasa Jawa itu ada peribahasannya. Sarung palekat didondomi. Iso nasihat oresong lakoni. Bisa menasehati, tapi tidak bisa menjalankan. Maka akan lebih baik lagi kalau kita mengajarkan Al-Quran itu setelah kita melakukan. Tentu saja juga ada positifnya, walaupun kita belum bisa melakukan, tapi kita sudah mengajarkan. Tapi ya tadi itu ada resikonya. Nah, mengajarkan Al-Quran ini oleh Rasulullah SAW dikatakan sebagai sesuatu yang membuat orang jadi mendapatkan, nilai yang terbaik di mata Allah SWT. Orang bisa menjadi manusia terbaik kalau mengajarkan Al-Quran. Jadi kategorinya adalah kategori terbaik. Rasulullah misalnya mengatakan, Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada prosesnya dulu. Belajar. Mulai dari membaca, kemudian sampai, kemudian memahami, merenungkan. Kemudian belajar mengamalkan juga itu. Belajar semuanya itu. Dan kemudian mengajarkannya. Jadi, ya logikanya, Kalau orang cuma belajar saja, Tidak mengajarkannya, ya tidak menjadi yang terbaik. Atau sebaliknya, mengajarkan tapi tidak pernah belajar. Nah, ini bisa menyesatkan. Maka harus dua-duanya. Seperti dikatakan Nabi tadi itu, Belajar dulu, belajar Al-Quran, Kemudian mengajarkannya. Dengan begitu akan mendapatkan pengetahuan yang benar. Nah, kemudian baru mengajarkan kebenaran itu kepada banyak orang. Dengan demikian, ini akan berada dalam petunjuk dan bisa menunjukkan orang. Tidak sesat dan menyesatkan. Nah, sekali lagi, yang harus diajarkan apa? Mulai dari awal tadi itu. Mengajarkan membaca. Misalnya, karena mengajarkan Al-Quran tentu saja. Ya, mengajarkan membacanya. Bagaimana caranya agar orang bisa membaca Al-Quran. Karena begini, Mengajarkan ini penting sekali. Karena ternyata di Indonesia, terutama ini, Yang bisa membaca Al-Quran, Ternyata tidak lebih dari 40%. Nah, kalau kita teliti lagi, Dari 40% tadi itu, Yang bisa membaca Al-Quran dengan benar, Itu ternyata tidak lebih dari 4%. Yang bisa mengetahui artinya, Itu lebih kecil lagi. Kalau saya menyampaikan 0,8%, Itu biasanya saya diprotes. Karena terlalu besar jumlahnya. Maka, Ini penting bagi kita. Karena, Al-Quran itu adalah, Kitab panduan, Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sungguhnya adalah, Petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka, Kita memiliki kewajiban untuk mengajarkannya. Mengajarkan kepada orang yang sudah beriman, Maupun mengajarkan kepada orang yang tidak beriman. Kalau mau, Didakwai dulu. Da'wah diajak. Agar mereka tahu bahwa, Al-Quran ini adalah kitab yang benar. Kita tunjukkan misalnya, Bukti-bukti kebenaran Al-Quran dulu misalnya. Dari aspek apanya tadi, Di awal saya jelaskan, Ada aspek sastranya misalnya. Dari situ, Secara objektif, Al-Quran tidak pernah bisa ditandingi, Dari dulu sampai hari ini. Tidak bisa ditandingi. Dari aspek, Keilmuannya, Ilmiahnya, Al-Quran telah menunjukkan bahwa, Semua yang dikatakannya, Yang verifikatif, Bersifat verifikatif, Ternyata semuanya benar. Misalnya. Kemudian, Dari aspek prediksinya, Semuanya benar. Nah, Kemudian, Yang terakhir, Kita bisa tunjukkan, Dalam rangka berdakwah itu, Bahwa Al-Quran bisa dihafalkan di luar kepala. Misalnya, Kita dakwai dulu. Nah, Kemudian, Setelah mereka mau menerima, Nah, Mereka tidak bisa, Ya, Kita ajari. Mulai dari membacanya, Kemudian, Kalau bukan orang Arab, Tentu saja dari itu, Dengan, Mengajari mereka, Mengartikannya. Nah, Ini perlu ilmu khusus. Ini perlu satakan kan di sini, Yang diperlukan untuk mengetahui, Arti Al-Quran dengan, Lebih cepat adalah, Mengetahui sorafnya dulu, Pecahan-pecahan katanya, Kemudian, Turunannya. Nah, Dengan mengetahui itu, Akan jadi lebih mudah. Nah, Biasanya, Orang tidak sabar, Mengajari begini ini, Karena, Harus, Seperti mengajari anak kecil lagi, Walaupun sudah besar, Seperti mengajari anak kecil lagi. Nah, Ini butuh ketekunan. Oleh karena itu, Ya, Wajar saja, Kalau, Nabi Muhammad kemudian, Mengatakan bahwa, Sebaik baik kalian, Adalah orang yang, Belajar Al-Quran, Dan, Mengajarkannya. Mengajarkannya itu, Juga, Yang luas sekali. Jadi, Sebenarnya tidak hanya, Aspek bahasa saja, Misalnya, Karena Al-Quran ini, Melampaui itu semua. Misalnya dari aspek apanya, Misalnya dari aspek teknologinya, Misalnya. Kalau, Orang yang hanya mengerti bahasa, Maka hanya tahu cerita, Tentang Nabi Sulaiman, Misalnya. Nabi Sulaiman, Yang memiliki kendaraan, Itu yang diceritakan, Dalam beberapa ayat itu, Wali Sulaiman, Rihah, Huduhuha syahrun, Warwahuha syahr. Itu kalau dipahami, Secara literal saja. Jadi, Allah menundukkan, Bagi Sulaiman itu, Yang angin, Yang kecepatannya itu, Satu bulan. Kecepatan di pagi harinya itu, Huduhuha syahrun, Marwahuha syahrun, Dan perjalanan sorenya itu, Satu bulan. Sama dengan kecepatan, Satu bulan. Orang dalam perjalanan biasa. Nah, Ini kemudian dipahami bahwa, Ini adalah pesawat, Misalnya. Nah, Bahwa orang Islam itu, Harus, Memiliki semangat, Untuk menemukan ilmu pengetahuan, Dan teknologi baru. Nah, Yang itu, Sesungguhnya, Berasal dari Al-Quran. Jadi, Ilmunya itu, Sangat luas, Komprehensif.